Halo teman-teman, selamat datang kembali di Gazi Hutama Channel Bersama saya, dan juga saya, pastinya Di video kali ini, sebuah produk dari Oxfa Udah lama nih, kita nggak nyobain produk dari Oxfa, karena nggak dikirim Untuk kali ini, kita dikirim lagi dari Oxfa Untuk produk terbarunya itu adalah Oxfa Slim Pro Ini tuh salah satu port Oxfa yang cukup ini ya Ketika muncul pertama itu, port yang cukup dicari-cari Dan Oxfa itu memang cuma Slim doang ya? Slim kalau nggak salah Ya betul Yang kemarin kita sempur terakhir itu yang SQ Yang kecil ya? Yang kelewat SQ Terus apalagi gitu ya Pokoknya, kita cuma nyobain dari Slim itu Slim, Slim V2 dan Slim Mini Slim SE? Slim SE, betul Nah Nah, kali ini sudah hadir lagi nih Dengan Slim Pro Dengan slogan apa di depannya? Extreme Extreme Flavor Tauville & Liner Untuk Extreme Flavornya sih dari yang sebelumnya Udah awal mana ya? Udah ada Tapi yang ini nih, yang barunya itu Tauville Karena yang sum-sumnya itu mereka tuh di bawah Jadi si tutupnya itu kalau dimasukin ke si baterinya Gak bisa dibuka Gak bisa dibuka Nah, kalau ini? Kita belum tahu Nah, tapi di pinggirnya nih ada fitur yang diunggulkan ya cuy Apa aja? Airflow Control Anti-Leaking Tofill RGB light Wow Dan 1000 mAh Kalau 1000 mAh itu emang dari awal ya? Terus kan di bagian depan nih ada kotak besar ya? Hmm Masa RGB-nya segede ini cuy? Lihat ya Mana? Oh iya ya Kan biasanya cuma kotaknya tuh Ini kotaknya persegi panjang ke bawah Betul Malah kayak LED ya? Lalu dibuka ya? Buka aja Nah, di si buka Eh, di si buka Setelah dibuka ya Ada si device-nya Si below si device-nya Dan ada kotak Oh Terus ada User Manual Untuk di si kotaknya Kita lihat bongkir 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 Karena kan disini dia bilang ada lanyard-nya Gimana nih? Kalau disini Gimana nih? Gimana nih? Gimana nih? Gimana nih? Gimana nih? Oke Dari USB type-c cable Dan juga ini nih Si Lanyard-nya Oke Ada lanyard-nya ya Oh Ini lanyard khas dari OXSWA ya Untuk yang si slim Pro ini Memiliki 2 buah tipe warna ya Ada yang karbon dan yang Apa sih tu lagi? Eee... Bukan karbon Bukan karbon? Non karbon Non karbon lanyetnya bukan pake karet ternyata bro pake apa ini ada disirinya soalnya penjepit gini oh, berarti gak dikasih karetnya bukan gak pake karet cuy kita cari 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 oh ya gak ada ya dari waktu first impression mereka ini si Oxfaldnya ini tuh bener bener solid finishingnya bener bener halus dan keliatan itu elegan ini tuh jadi dikasih ini tuh kan kalem ya kalau black carbon itu warna kalem tapi dikasih lis-lis gini gold jadi bezel bezelnya itu berwarna gold yang metallic kalau bahasa bangunannya mah lis lis ya kalau bahasa karetnya bezel terus si bezelnya juga kalau di sini ada emboss juga tulisannya slim pro di bagian sampingnya tuh ada samping kanan itu ada firing button atau power button dan di samping karet info yang sudah bisa di adjustable dan bagian bawah ada pol2 USB type C nah ini gimana nih isi dulu aja menggunakan liquid karena kan kita kasih tau juga ya ini tuh ada yang 0,6 yang sudah dipasang dan kita akan mencoba yang ini tuh pot friendly terus ini tuh hybrid ya bisa dibilang bisa MTL bisa DTL oh iya MTL dan RDTL cukup lah ya cukup kalau sudah cukup dimin dulu kurang lebih biar bener-bener meresap oke sudah di coba kan tadi kamu penasaran sama yang namanya RGB RGB light saya sudah menemukannya nggak apa-apa ya kalau diginiin tutupin aja yang ini nah jadi RGB nya itu ini kan lihat ini layar nah bagian ada bawah yang kosong nih bawahnya kosong lihat ya yang kosong itu ada RGB nya nah kurang lama nah ada RGB nya nah kalau dimatiin kalau dinyalain itu bener-bener RGB nya banyak warna nah terus si RGB nya itu si apa ya perpindahan atau transisi nya itu bener-bener halus keren nggak norak biasanya kan RGB itu norak kadang suka ada yang norak ini tuh lebih keren ya jadi si RGB nya itu menggunakan LED juga ya lampu LED gitu bukan LED layar lampu juga tapi kalau mati kelihatan kalau mati kelihatan mati dong jadi layarnya itu tapi dalam satu Mika yang sama jadi kalau mati itu sebenarnya kayak yang bersatu tapi kalau kita lihat lebih jelas nah di bawahnya itu muncul kayak LED yang mati yang ada putih-putih gitu lah ya LED lampu kan LED lampu tapi seolah-olahnya nyatu sama layar jadi keren sih untuk si LED nya kita lihat spek lengkap siapa tahu bisa dicokoh lagi LED nya bagian atasan dulu nih bagian atasan itu ceduan ya potnya itu ini tuh berapa milik? bernamanya X-Lim Toffill Caterine karena kan yang sebelumnya yang disamping ini sudah yang top yang top dengan magnet ya magnet terus kapasitasnya 2mm dan yang dipakai itu seperti tadi dikatakan 0,6mm terus ke bagian bodi bawahnya yuk ada battery yang tadi sudah disebutkan juga 1000mAh menggunakan layar ini yang layar sudah OLED 0,42 sudah menggunakan pengecasan Type C ini sangat pas saja ini 2mAh oke biasanya kan 1,5mm yang sering-sering kita tapi ini 2mm mungkin karena si baterinya juga lumayan besar ya dan ini mendukung si pencinta yang cempek tidak terlalu nunggu lama betul nah nah terus apalagi nih udah aja sih itu kok yang spek oh ini nih spek lengkapnya udah ya udah untuk si cahaya nih kita lihat-lihat LED nya ini 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 tuh pemberitahuan cahaya kalau kita puff lebih dari 8 detik nanti akan mati sendiri dan berkedip 3 kali iyalah ini gak akan ada indikator kan udah ada iya betul jadi mungkin LED itu pemanis juga lah iya soalnya kalau misalkan si perom cahaya ini di sini juga ada tulisan ya iya jadi mungkin memang pemanis dan sedikit indikator juga lah iya betul mungkin kan ada yang apa ngepot tapi gak bisa baca tapi kasih ini kan dia gak bisa baca susah 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 jangan dianai-anai lah ya jangan dianai-anai lah kita cobain aja langsung nah ini taning di 25 aja langsung ya yang mentok lah ini yang mentok dengan set dengan maksimalnya di berapa pada hari ini ini tuh kita coba aja ya sebetulnya cabut aja si keresnya cabut jadi gak kebaca 2 2 2 2 oh gak tekan lama oh untuk maksimalnya ini tuh di 30 watt tapi kalau kita pake yang 0,6 mentok di 25 coba pasang yang 0,6 coba ini mentok gitu mentok oh iya tuh ini saya masang yang 0,6 si watt nya juga langsung potomatis ke 25 kalau kondisi watt dalam di atas 25 ya betul belum dipasang skate rate nya gimana nih langsung aja pak kita mau nyobain di detail dulu detail dan ini juga tuh bisa cahit lagi apa auto-down dan juga pake button betul kamu langsung coba dulunya aja langsung coba dulunya aja langsung coba dulunya aja saya coba dulu oke sudah dicoba kita tadi mencobanya dalam 2 2 tipe penghisapan ada 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 RDL dan juga MTL nah kalau di RDL itu kita menggunakan si airflow yang terbuka semua di geser ke paling bawah iya dan kalau buat si MTL itu kita buka di sedikit 1 lubang doang nah dari yang MTL dulu nih kalau dari MTL saya rasa sih emang TH nya berasa tapi sih oke lah gak begitu kuat tapi si flavor nya tuh bener-bener lumayan flavorful bol nah lumayan bol jadi pas MTL itu walaupun karena enaknya itu karena MTL itu kan kita suka mengatur airflow biar pas kita MTL itu kan ditahan dulu jadi airflow nya kita bisa sesuaiin TH nya naik banget ya kita pakai yang hybrid ini pakai yang di MTL manisnya gak terlalu karena kita bandingkan sama yang DTL tapi si flavor nya tetap bol betul malah kalau menurut saya ya sebenarnya manisnya tuh gak semangis yang DTL tapi flavor nya lebih bol lebih bol di MTL nah kalau untuk yang si DTL tadi TH nya gak terlalu mengaruh karena kita DTL-an flavor nya tipis-tipis lah ya antara settingan MTL atau DTL betul kejar-kejaran lah untuk segi flavor nya tapi untuk manisnya di DTL lebih kerasa banget nah iya betul-betul cukup lumayan kerasa di DTL tapi si TH nya sangat menurun sangat menurun dari DTL jadi sih untuk si Slim Pro ini oke ya buat yang pengen per-hybridan lah ya per-hybridan soalnya kan kadang suka juga ada yang bosen pakai salt apa yang ke free bass ada juga bosen free bass apa yang ke salt ini cocok apalagi sih kalau si RDL nya kalau saran saya sih lebih daripada free bass mending ke si port-friendly sih yang hybrid soalnya si TH itu cenderung lebih berasa iya di kalau kita DTL pakai di catheter yang 0.6 pakai yang port-friendly lebih kerasa mulai dari si TH manis atau si dan karena kan komposinya 50-50 ya jadi pas banget pakai yang 0.6 dan kalau kayaknya yang 0.8 yang si spare-nya si spare catheter ini sih cocoknya buat buat MTL sih lebih aman buat MTL dan buat yang bersal-salat tapi ah kita lupa bahas si top fill-nya cukup unik ya enggak di top sini tapi di pinggir tapi tetap di atas jadi tanpa membuka si catheterin kita tetap bisa mengisi jadi lebih simple terus enggak ketakutan si cap-nya tuh hilang karena enggak ada cap-nya cuma karet yang udah nempel di si catheter-nya dan untuk leaking ini aman banget aman banget yang apa tadi itu anti-leak anti-leaking mantap banget lah aman betul karena sebelum shooting saya sudah menggunakannya 2 hari oke tadi cuma gimmick dong ngisi jadi paling segitu dong video dari kita saat yang kita bilang apa beringgitin gunai yang 8 password kebawah dan coba-coba tpping karena itu sudah boleh terus video saya dan kita jangan lupa untuk like comment dan subscribe channel ini dan bagikan ke teman-teman kalian bye 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 Terima kasih.